Ya kembali lagi di Apakabat Indonesia Pagi, Mas Umam tadi sempat terputus, ini hanya gimmick atau sebenarnya ada ancang-ancang dibalik itu. Dan kalau Anda melihat, siapa sih yang kira-kira setelah Nasdem nantinya mungkin akan masuk ke dalam koalisi? Iya, secara umum belajar dari proses dinamika politik pasca Pilpres, setelah reformasi terutama Mbak, hampir semua partai-partai politik kelas tengah, termasuk kelas bawah secara elektoral, tampaknya mereka memang tidak kuat berhadapan dengan kekuasaan dan tidak siap untuk lama-lama berpuasa dari kekuasaan. Tadi saya sampaikan, intermittent fasting itu sangat sehat, tapi kalau nggak buka-buka puasa itu bisa mati beneran. PKS sudah 10 tahun gitu, tambah lagi 5 tahun. Saya tidak yakin seperti PKS kemudian, dia akan dengan percaya diri, demi kemaslahatan umat, saya akan genapkan oposisi 15 tahun. Saya nggak yakin itu akan terjadi. Nah, meskipun apakah kemudian proposal PKS untuk masuk misalnya akan diterima atau tidak. Nah, ini ada kalkulasi. Tapi per hari ini, partai-partai kelas tengah itu cenderung akan mencari titik aman. Let's say yang semakin terbuka sekarang adalah Nasdem, yang secara terbuka sudah menyampaikan proposalnya. Jadi mau disampaikan itu bukan dipanggil Presiden. Nggak, itu yang ngajukan Pak Surya Paloh. Dan kemudian partai-partai, let's say kalau misalnya kemudian P3 masuk kemarin di Quick Count KPU 4,2 ya. Artinya kemudian masuk di parlement dan besar kemungkinan akan meninggalkan PDIP di Kubu 01 dan bergabung kekuasaan. PKB harusnya ya dalam arti dalam konteks bahwa pemerintahan itu selalu seringkali membutuhkan backup politik dari kekuatan Islam moderat yang direpresentasikan oleh Nahdlatul Ulama. Mesin politik Nahdlatul Ulama adalah PKB. Meskipun per hari ini ada kelas yang cukup besar antara PKB dengan elit di PBNU. Problemnya, jurus lepet Cak Imin yang selama ini digunakan dalam proses kampanye dan juga pilpres, tampaknya betul-betul ada efek yang cukup menyentuh ego dari para elit di lingkaran istana termasuk di sekitar Pak Prabowo. Bagaimana kemudian jurus lepet itu misalnya menyasar pribadi misalnya Pak Jokowi, kemudian bicara etika-etika-etika, pertanyaannya ketika kemudian itu dianggap tidak etis, produk kekuasaan ini dianggap bagian dari pelanggaran etika, kalau kemudian bergabung dengan produk kekuasaan yang hasil pelanggaran etika, mana yang tidak etis? Nah itu pertanyaan reflektif yang seharusnya bisa dijawab oleh publik. Jadi meskipun kalkulasi koalisi ini seringkali sudah tidak mempertimbangkan aspek etis. Etis tidak etis, bagi partai politik tambaknya sudah tidak dipertimbangkan. Mungkin sampai situ dulu Mas Umam, berarti artinya bisa disimpulkan kan? Kalau kita mengutip pernyataan sampai Mas Umam, potensi untuk nanti partai-partai yang bisa masuk koalisi pemerintahan itu misalnya tadi ada P3, PKB, Nasdem. Nah bagaimana untuk PDI Perjuangan? Nah PDIP itu agak dilematis ya, dalam satu sisi PDIP memang menunjukkan kekecewaan yang luar biasa. Bang Andreas tentu mengkonfirmasi itu, bagaimana Bu Mega dalam berbagai kesempatan menganalogikan kekuasaan saat ini dipimpin oleh Pak Jokowi, dianggap sebagai kekuasaan yang mirip dengan Orde Baru, bercorak berkarakter authoritarian, dan kita tahu Orde Baru adalah entitas kekuasaan yang menjadi musuh terbesar bagi Bu Megawati Soekarno Putri. Nah kalau misal kemudian berbalik ini PDIP, maka kemudian ini seolah menegasikan statement positioning kemarin. Meskipun menurut informasi spekulatif, lingkaran istana termasuk Pak Prabowo sendiri mencoba untuk melakukan political approach, melakukan pendekatan politik kepada PDIP. Karena praktis, pemerintahan Pak Jokowi, maaf, pemerintahan Pak Prabowo ke depan, akan jauh lebih smooth, lebih mudah untuk mengkonsolidasikan basis kekuasaan di parlemen, memberikan backup di pemerintahan, kalau PDIP berada di sana. Nah, kalau misal kemudian ini bisa dilakukan, salah satu kuncinya, celahnya adalah, let's say, Mbak Puan Maharani sebagai komunikator utama dari PDIP, yang tampaknya juga memiliki akses langsung, Mbak Puan bisa mengakses Pak Jokowi langsung, Mbak Puan bisa mengakses Pak Prabowo, bahkan status gibran per hari ini itu tidak jelas. Bahkan tidak ada status pemecatan sekalipun dari PDIP. Oke, coba kita klarifikasi ke... Dan itu bisa kemungkinan karena gibran, Mbak Puan mengharapkan. Jadi tentu komunikatornya nih, nanti berhasil atau enggak, jadi itu akan mempengaruhi sikap atau positioning dari PDIP perjuangan, kurang lebih seperti itu ya. Bang Andreas, tadi dikatakan apakah memang benar sudah ada approach yang dilakukan oleh pihak istana kepada PDIP? Perjuangan terkait mungkin membuka ruang komunikasi untuk koalisi? Ya, saya enggak tahu. Kami masih di daerah, masih fokus soal melihat, mengawasi proses penghitungan, dan banyak sekali masih banyak laporan-laporan dari teman-teman yang berkaitan dengan proses penghitungan suara ini, baik yang di PILAC maupun yang PILPRES gitu. Oleh karena itu, pembicaraan yang berkaitan dengan berada di dalam atau di luar koalisi, itu belum menjadi fokus perhatian kami. Oke. Nah, kalau kayak gitu Bang Andreas, dengan adanya pernyataan dari Prabowo Subianto yang menginginkan untuk merangkul semua pihak, itu juga jadi pertimbangan enggak? Ini saya tanyanya pertimbangan. Jadi pertimbangan enggak untuk PD Perjuangan? Ya, itu haknya Pak Prabowo untuk bicara. Dan saya kira, ya, dengan Pak Prabowo kan hubungan juga tidak ada masalah. Selama ini juga, bahwa ada komunikasi untuk yang berbicara, untuk hal yang lebih jauh, saya kira sampai saat ini kita belum mendengar itu paling tidak. Karena kami masih di tempat masing-masing, masih di daerah, saya sendiri masih di DAPIL. Kemudian banyak teman-teman juga masih ada di daerah, dan saya kira pembicaraan antar elit, komunikasi antar elit itu sangat biasa gitu. Tapi mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan ke depan, itu masih sangat jauh, artinya dalam arti kita tahu bahwa proses pemerintahan ini dalam arti menuju-menuju sampai dengan Oktober, itu perubahan-perubahan itu masih sangat mungkin terjadi. Masih mungkin terjadi. Dalam arti bahwa, ya, seperti yang tadi kita disampaikan oleh Mas Umam, ya, pemerintahan ke depan ini kita belum tahu gitu bagaimana, karena pemilu ini belum selesai gitu, kita belum selesai prosesnya. Oke, baik. Masih jauh tadi Bang Andreas mengatakan, tapi sedikit tanggapan dari Anda, terkait tadi Mas Umam menyatakan bahwa memang pemerintahan Prabowo Subianto nantinya membutuhkan PDIP untuk agar lebih smooth di kabinet ke depannya. Khususnya di parlemen, Bang Andreas. Ya, itu tadi. Kalau hanya soal-soal bicara soal kekuasaan untuk dapat porsi di dalam kabinet, atau berada di luar kabinet, PDIP perjualannya sudah sangat terbiasa dengan hal seperti itu. Dalam arti bahwa kita pernah di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, tapi ketika memutuskan soal positioning terhadap proses pemerintahan, setelah pemilu itu, melihat apa sih tantangan untuk bangsa dan negara ini ke depan yang harus kita identifikasikan, kemudian ya baru diputuskan gitu. Nah, saya kira hal-hal seperti itulah yang akan dilakukan gitu. Jadi, kita hormati dulu proses pemilihan umum ini yang masih sedang berjalan. Nah, setelah proses pemiluan definitif, nanti baru kemudian diputuskan soal itu. Nah, proses-proses, pola-pola seperti ini kan seolah-olah kita memberikan legitimasi terlalu pagi gitu untuk pemilihan umum ini. Oke, baik. Tapi tadi cukup menarik ya, Bang Andreas menyampaikan bahwa hubungan Pak Prabu dan juga Bu Mega selama ini juga baik-baik saja. Nanti kita akan coba dalami pernyataan dari Bang Andreas itu, termasuk... Termasuk kata Mas Umum Kodo itu betul nggak kodo. Nanti kita akan bahas, tapi kita juda dulu. Kami kembali hadir saat lagi tuh, Kanda. Terima kasih telah menonton!